Alam dan seisinya merupakan anugerah terbesar yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan manusia Dari alam kita belajar dan berjalan Dari alam kita tumbuh dan menjadi besar Dari alam kita mampu saling menjaga dan bertukar pikiran Untuk kamu yang ingat akan keusungan hutan Indonesia Peduli dan berjiwa aktifis lingkungan Senang belajar di alam dan berpetualang Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Puntianak adalah tempatnya Komitmen Indonesia melalui Volunetsing 2030 dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia Tidak hanya untuk kepentingan nasional Tapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau Sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan Empat strategi utama yang ditempuh untuk memwujudkan hal itu antara lain Menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari Perlindungan dan restorasi lahan gambut Serta peningkatan serapan karbon Indonesia juga telah menetapkan peraturan tentang model kehutanan multiusaha Yang memungkinkan pemanfaatan kayu, produk non-kayu, termasuk makanan, serta jasa lingkungan Kebijakan utama lainnya dalam melengkapi polu netzing 2030 adalah program perhutanan sosial Perhutanan sosial dikembangkan dan dirancang untuk menerapkan dasar konseptual pembangunan berkelanjutan Yang layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis Program perhutanan sosial difokuskan pada kawasan yang rawan deforestasi Dan masyarakat yang bergantung pada hutan Sebagaimana tercantum dalam peta indikatif kawasan perhutanan sosial Untuk menyukseskan hal ini, peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan Sinergitas kebijakan, perencanaan dan operasionalisasi yang memiliki generja yang terukur antar level Baik di pusat, daerah, bahkan tapak merupakan prasyarat untuk mencapai sasaran yang diharapkan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang pada bulan Desember tahun 2022 ini merayakan Dies Natalis ke-22 Berkomitmen untuk mendukung dan sekaligus berkontribusi positif dalam pencapaian Polunetsing 2030 Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh Fakultas Kehutanan Untan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang kehutanan Dalam rangka melahirkan rimbawan-rimbawan yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan hutan yang lestari Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sejatinya terus dilakukan sejak awal didirikan pada tahun 1964 sampai dengan sekarang Transformasi organisasi terus dilakukan untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman Fakultas Kehutanan didirikan dalam lingkungan Universitas Tanjung Pura Pontianak sebagai pengembangan dari jurusan kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura yang telah ada sejak tahun 1964 Tonggak bersejarah bagi Fakultas Kehutanan terjadi di tahun 2000 Di mana Fakultas Kehutanan secara resmi tidak lagi menjadi bagian dari Fakultas Pertanian dan berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 238-O-2000 tanggal 22 Desember tahun 2000 Di masa-masa awal, Fakultas Kehutanan memiliki dua program studi yang diselendarakan oleh dua jurusan yang dikembangkan yaitu Manajemen Hutan dan Teknologi Hasil Hutan Namun, sejak tahun 2008, Fakultas Kehutanan hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi Kehutanan Keterbatasan fasilitas di masa-masa awal tidak menyurutkan Fakutan Untan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Ini adalah gedung kampus Fakultas Kehutanan di masa awal yang difungsikan sebagai tempat perkuliahan dan perkantoran Beberapa fasilitas lain yang sudah ada sejak awal dimiliki oleh Fakultas Kehutanan adalah Arboretum Kawasan yang dirintis oleh rimbawan Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan ini awalnya adalah bangunan yang sangat sederhana Sampai tahun 2022, Fakultas Kehutanan telah melewati lima periode kepemimpinan Yang diawali oleh Prof. Dr. Insinyur Herujono Hadi Suparto MSC Almarhum yang menjadi dekan pada periode 2001 sampai dengan 2005 Kemudian, dilanjutkan oleh Prof. Insinyur Sakunto MSC Almarhum periode 2005 sampai dengan 2006 Tampuk kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Insinyur Haji Abdurani Mu'in MS pada periode 2006 sampai dengan 2009 sebagai pengganti antarwaktu Pemilihan dekan baru, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dilakukan kembali pada tahun 2009 Dan Prof. Dr. Insinyur Haji Abdurani Mu'in MS kembali terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan sampai dengan tahun 2013 Memasuki periode 2013 sampai dengan 2017, pucuk kepemimpinan beralih ke Prof. Dr. Insinyur Haji Gusti Hardiansyah MSC Kiam IPU Yang berhasil terpilih kembali menjadi dekan untuk periode 2017 sampai dengan 2021 Dan pada masa kepemimpinan beliau, Fakultas Kehutanan pada akhirnya memiliki gedung kampus baru yang sampai saat ini difungsikan sebagai sarana perkuliahan dan laboratorium Dan sejak tahun 2021 sampai sekarang, Fakultas Kehutanan dipimpin oleh Dr. Farah Diba Eshut MSI Yang merupakan dekan wanita pertama dalam sejarah Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Tonggak pembangunan yang telah dimulai oleh dekan-dekan sebelumnya akan diteruskan Dan inovasi serta kolaborasi akan terus dilakukan untuk mewujudkan visi menjadi pusat penyelenggara pendidikan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional, maupun internasional Saat ini, Fakultas Kehutanan sudah memiliki dukungan fasilitas yang sangat memadai Baik dari sarana dan prasarana perkuliahan, laboratorium untuk penelitian, ruang baca yang representatif, sarana olahraga Dan saat ini sedang dikembangkan digitalisasi layanan akademik dan perkantoran untuk menuju Cyber University Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!